Pemerintah Kabupaten Pandeglang melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BAPEDA Kabupaten Pandeglang melaksanakan kegiatan diseminasi Geopark Ujung Kulon di Pendopo Bupati Pandeglang. Kegiatan tersebut diikuti oleh para kepala sekolah tingkat pendidikan menengah atas, yaitu SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah di Kabupaten Pandeglang. Geopark Ujung Kulon menjadi materi unggulan kearifan lokal Kabupaten Pandeglang yang telah ditetapkan menjadi Geopark Nasional Ujung Kulon. Kepala BAPEDA Kabupaten Pandeglang, Sutoto, mengatakan setelah ditetapkan menjadi Geopark Nasional Ujung Kulon, diperlukan tindakan lanjut dengan melakukan fungsi edukasi kepada masyarakat, terutama pelajar. Selain itu, pemerintah Provinsi Banten juga telah menerbitkan Peraturan Gubernur No. 15 tahun 2014 tentang memuatan lokal seni budaya Banten. Adanya peraturan Gubernur tersebut menyambungkan Geopark Nasional Ujung Kulon masuk dalam kurikulum pendidikan menengah atas. Geopark ini menjadi materi unggulan, karifan lokal Geopark dan Pandeglang yang sudah ditetapkan menjadi Geopark Nasional Ujung Kulon. Setahun yang lalu, berarti di satu tahun, bisa satu tahun. Dan ini perlu dilakukan ada fungsi edukasi. Karena selain fungsi konservasi, mereka perlu ada fungsi edukasi. Nah, fungsi edukasi ini melalui jalur sekolah maka kita undang, SMA, SMK, dan Alia. Dan pemerintah Provinsi Banten sudah menerbitkan Peraturan Gubernur No. 15 tahun 2014 tentang muatan lokal seni budaya Banten. Maka ini nyambung nih Geopark, ada keragaman budaya, maka ini masuk materi di pendidikan menengah. Dan harapannya siswa-siswi bisa menjadi super beruntung pelestarian seni budaya, khususnya Geopark, 14 putih, website yang ada di Geopark.